Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Manchester United tampil tidak mengesankan, bahkan mereka dipermalukan ketika bermain di Amix Stadium, markasnya bagi Brighton. Tidak ada yang menduga bahwa tim asuhan Ralph Ragnick ini dipermak habis. Kalah telah 4-0 dari Brighton and Ralph Albion ini. Bahkan kalau bisa dilihat ini menjadi kekalahan ke-11 mereka pada musim ini dengan 37 pertandingan yang sudah dimainkan oleh MU. Masih ada sisa satu pertandingan lagi menghadapi Crystal Palace di pekan ke-38 yang harus dimainkan mereka. Dan ini sangat buruk. Kenapa saya katakan sangat buruk? Karena bukan saja mereka kalah 4-0 atau ini kekalahan ke-11 yang saya sebutkan tadi. Tetapi dalam hal urusan pertahanan, mereka paling buruk. Di antara 10 tim yang berada di kelas men dari total 20 tim, 10 tim teratas. Kalau Anda lihat, itu yang paling buruk dalam sisi pertahanan adalah setan merah ini, Manchester United. Dan mereka hanya memasukkan 57 kemasukan 56. Sudah termasuk dengan 4 gol yang bersarang dari David De Gea saat menghadapi Brighton. Ini tidak pernah mereka alami bahwa sampai pada penghujung di pekan ke-37, mereka hanya plus 1 dengan kebobolan sampai 56. Masih lebih bagus, masih lebih bagus Burnley yang hanya kebobolan 49 gol. Padahal Burnley itu ada di luar 4, eh di luar 10 besar. Dan itu bisa katakan ini sangat memalukan untuk tim yang punya nama besar, perai title atau gelar di IPL ini sebanyak 20 kali. Tapi mereka tampil sangat-sangat buruk di musim ini kalau kita bicara. Padahal kedalaman skuad mereka oke, masih berada di peringkat ke-6 saat ini. Tapi memungkinkan mereka untuk turun ke peringkat ke-7. Bahkan bisa tampil di Liga Conference di Eropa. Walaupun mereka 58 poin, ada Wetsam di bawah dengan 52 poin. Wetsam baru bermain 35 kali. Masih menyimpan 3 laga ke depan dibandingkan dengan MU. Hanya tinggal 1 pertandingan melawan Crystal Place. Dan apa yang ditampilkan Ranik melawan Brighton ini? Dia coba bermain dengan 4-2-3-1 pola yang dimainkan. Selain De Gea, di back kanan ada Dalot, back kiri Teles. Dua back tengah mereka dimainkan Farhan dan Lindelof. Kemudian Nemanja Matits dan Mick Tominae di sana. Elanga di depan ada Juan Mata dan Fernandes. Dan CR7 yang ada di depan. Memang mereka tidak jalan dengan baik. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ragnik. Kalau dilihat mereka memang hanya ada 58 persen penguasaan bola. Dibandingkan dengan lawan 42 persen. Tetapi ini tidak ada apa-apanya. Menjadi sia-sia. Walaupun cuma 58 persen kan ini tipis kalau bisa dikatakan. Mereka hanya melepaskan 15 tembakan. Ada 5 on target. Tetapi tidak bisa mencetak gol. Sepanjang pertandingan melawan Brighton. Brighton itu melepaskan justru lebih banyak tembakan. Dibandingkan dengan MU. Mereka mencoba dengan 17 tembakan. 6 diantaranya on target. Kalau MU cuma 5 on target. Tetapi dari 6 mereka on target. 4 diantaranya menghasilkan gol. Dan 4 gol itu diciptakan. 1 gol di bawah pertama. Kaizido. Kemudian Cusurea. Yang bisa membuat gol ketika selepasannya 2 menit di babak kedua. Ada Pascal Gross. Belandang dari Brighton. Dan ditutup oleh Reandro Trosat. Menjadi 4-0. Sebenarnya memang ada gol balasan. Dari MU ini. Di menit 71. Ketika Edinson Cavani masuk. Menggantikan Nemanja Matits. Dan bagaimana Radit ingin. Bahwa di lini serang itu lebih ditambah lagi. Sehingga mereka bisa membuat gol. Tetapi gol ini yang dibuat. Edinson Cavani itu dianulir oleh. Wasid Kras sudah berdiri pada posisi offside. Nah yang menarik disini juga. Pertarungan antara MU. Yang bertandang ke markas Amexterium. Punya Brighton ini. Ketika mereka sudah tertinggal. Tertinggal dengan 4-0. Sampai di menit ke-60. Ini sudah 4-0. Radnick entah kenapa. Tiba-tiba di menit ke-70. Memainkan Harry Maguire. Untuk masuk. Menggantikan Juan Mata. Maguire ini. Sudah tidak main. Sejak melawan. Liverpool. Terakhir dia bermain. Kemudian lawan Arsenal. Kalah 3-1. Di Emirates. Dia sudah tidak main. Diparkir di bangku cadangan. Kemudian. Saat bermain 1-1. Dengan Chelsea di Old Trafford. Dia juga tidak bermain. Bahkan tidak ada di Benz. Ketika mereka. MU ini menang 3-0. Melawan Brentford. Di Old Trafford. Tidak ada Maguire juga. Sekarang. Maguire ada. Duduk di bangku cadangan. Tapi dimainkan di Bapak kedua. Saya pikir tidak ada pengaruh apa-apa. Untuk memasukkan Maguire. Untuk apa? Pemain bertahan dimainkan. Di saat. Tertinggal dengan. Empat gol. Padahal di sana sudah ada. Faran dan Lindelof. Dan Lindelof. Di Benz itu. M.U. Masih duduk dengan manis. Itu Yesy Lingard. Mendingan Yesy Lingard. Yang tampil. Kalau ingin untuk bisa menambah. Daya gedor lagi. Sudah ada CR7. Di depan. Ada Edison Cavani. Masih bisa dengan. Yesy Lingard. Ada dibantu dengan. Bruno Fernandes. Daripada. Memainkan. Harry Maguire. Dan memang ternyata. Percuma sia-sia. Tidak ada manfaat. Maguire masuk. Tidak mengubah keadaan. Sama apapun. Di saat. Tertinggal mestinya ada pemain yang. Punya naluri. Punya. Tipikal. Karakter. Lebih etek. Dibandingkan dengan pemain bertahan. Atau mungkin. Ragnik ini memasukkan. Maguire. Untuk bisa menambah kekuatan di belakang. Agar tidak banyak bobo lagi. Tidak lebih dari empat gol. Mungkin saja. Begitu. Sehingga. Mereka cukup dengan empat gol. Padahal ini kan sudah sangat memalukan. Menghadapi Brighton. Yang ada di peringkat empat belas. Kalau tidak salah ini. Kemudian. Mereka. Kalah. Brighton sekarang sudah naik ke posisi sembilan. Sudah masuk di sepuluh. Besar. Tetapi dengan. Saya agak. Agak heran juga. Kalau melihat. Dengan. Sosok Maguire ini. Masuk untuk apa di lapangan. Dan tentunya. Bukan Maguire juga yang harus disalahkan. Saya lihat adalah. Tim pelatih. Baik ranik. Maupun asisten-asistennya. Dengan mendorong. Maguire. Di saat MU sedang tertinggal. Dan pingin harus bisa membuat gol balasan. Dan itu yang membuat mereka. Kesulitan. Saya pikir. Ketika. Tertinggal dengan empat kosong. Mereka tidak punya. Nalur lagi untuk bisa. Bermain dengan baik. Sesuai sesuai dengan harapan. Mental mereka memang down. Jatuh sama sekali. Ronaldo frustrasi. Sepanjang pertandingan. Bahkan dapat kartu kuning. Ya. Ketika dia dengan sengaja. Men tackle. Pemain belakang dari Brighton. Louis Dunn. Di sini. Dan semua pemain MU. Kalau saya lihat rata-rata. Tidak tampil bagus. Mungkin enam. Angka yang bisa diberikan. 6,5. Yang bisa diberikan terhadap penampilan. MU. Dan ini. Menjadi kekalahan bagi mereka. Setelah mereka kalah dari Watford tahun lalu. Dan pemecatan dari Ole. Empat satu. Saat itu. Mereka juga kalah dari Leicester empat dua. Ini kekalahan-kekalahan telak yang dialami oleh. MU. Dihajar juga oleh Manchester City empat satu. Dan kalah dua kali dengan telak sembilan gol. Itu lima gol di Old Trafford lawan Liverpool. Dan empat gol di Anfield. Juga lawan Liverpool. Jadi memang selalu mereka kalah dengan skor telak. Sebelum dihantam oleh Brighton. Dengan empat kosong. Jadi pembenahan ini harus bagi MU di semua lini. Harus dilihat oleh pelatih baru. Ketika Ten Hag masuk. Harus ada memang cuci gudang. Harus bersih-bersih. Kalau dengan materi seperti ini. Ini berat. Untuk bisa bersaing pada musim depan. Untuk bisa bertarung dengan City. Bertarung dengan Liverpool. Termasuk dengan Chelsea. Ini sulit. Paling tidak hanya ada. Angan-angan mereka masuk lagi di empat besar. Untuk lolos Liga Champions. Tidak ada lagi target. Untuk bisa menjadi juara. Karena MU ini. Tidak ada lagi bicara untuk Liga Champions. Musim depan harus juara. Kalau mereka melakukan perombakan besar-besaran. Ya cuci gudang di sini. Banyak pemain yang dilepas. Ya mereka mungkin akan bisa bersaing. Tetapi di antara semua pemain yang lepas. Jangan lepas lah. Si R7 masih bisa dipakai. Karena dia menjadi pencetakun terbanyak buat MU. Termasuk juga dengan David Behea. Tapi yang lain silahkan bagi Ten Hag. Untuk mempertimbangkan tim ini. Siapa yang akan pemain baru yang akan masuk. Sehingga ada peningkatan perpohong bagi MU di musim depan. Karena mereka harus bisa menjadi juara. Sudah lama gak menjadi juara ya. Hampir 10 tahun sejak 2013. Ditinggal pergi oleh Sir Alice Ferguson. Itu gelar terakhir mereka di era modern. Ya kesininya mereka sudah gak juara. Walaupun pelatih itu datang. Silih berganti. Moyes datang. Van Hal datang. Jose Mourinho datang. Ole. Sekarang juga dengan pelatih sementara. Yang hanya anak ambulan. Raph Ragnik. Saya tidak menjamin juga. Ten Hag masuk. Kemudian Ten Hag pada tahun pertama. Dia langsung sukses. Saya pikir ini berat. Apalagi kalau dia hanya mengeluarkan 3-4 pemain. Sebagian besar dia tahan. 90% dia tahan. Dengan squad saat ini. Jangan harap. MU bisa menjadi juara. Kecuali dia bisa mendatangkan pemain-pemain hebat. Ada 5-6 pemain bagus di semua ini. Ini mungkin masih bisa lah. Dipertimbangkan untuk dia bertarung. Bersaing untuk bisa menjadi juara. Karena MU ini perlu. Semua lini ini lemah. Kalau saya lihat. Di belakang. Tengah. Sampai ke depan juga. Ini perlu. Bagi Ronaldo perlu ada pelapis. Yang sepadan. Buat dia harus ada pemain striker bagus. Striker muda yang lebih baik. Dalam hal mencetak gol. Atau mereka bisa mendatangkan mungkin. Harry Kane. Siapa tahu bisa. Berlabuh. Di Old Trafford. Atau mungkin dengan Nunes yang datang. Kita tidak tahu. Ini semua tergantung dari manajemen MU. Dan saya bergeser ke Stample Bridge. Chelsea sayang sekali. Dua gol. Dimana luka aku bisa membuat. Dua golnya untuk Chelsea unggul. Akhirnya sia-sia dengan di 15 menit terakhir. Wolf bisa membalas. Untuk menyemakan kelelukan. Trincao dan Connor Cody. Bahkan di injury time. Bisa membuat. Chelsea. Tidak dapat. Tiga angka. Dengan hasil imbang dua-dua. Ini membuat. Bahwa mereka harus. Ada was-was di sana. Memang 67 poin. Ada 4 poin. Di atas. Tapi kalau Arsenal menang. Hari ini. Menghadapi. Leeds. Di kandang Arsenal. Hanya 1 poin tersisa. Arsenal akan dapat 3 poin. Dengan 63 jadi 66 poin. Jadi ini. Rame. Perburuan untuk sampai ke. Pertandingan ke 38. Ini seru. Dengan hanya 1 poin. Bisa saja. Chelsea. Ini disalib oleh. Arsenal. Karena. Kita lihat memang. Tidak begitu. Konsisten bermain. Chelsea akhir-akhir ini. Apalagi mereka tersisi di UCL. Kemudian. Sebelumnya juga mereka dipaksa bermain imbang. Oleh. MU. Dan. Sekarang juga. Mereka kemenangan sudah depan mata. Buka aku tampil kali ini agak oke. Pantas untuk menjadi man of the match. Tetapi sayang. Di hadapan publik sendiri. Di kandang. Mereka tidak bisa memaksimalkan. Untuk mendapatkan. 3 poin yang sangat. Penting. Tapi Wolf juga memberikan. Perlawanan yang. Sangat kuat memang. Wolf ada. Ada 14 tembakan yang mereka. Mereka lakukan. Mereka mungkin ada. 4 on target. Tetapi. Bagi Chelsea. Ada 19 tembakan. Memang ada 6 on target. Tapi hanya 2 yang menghasilkan. Goal. Mereka memang unggul. Kalau lihat dari statistik. Dari semua aspek. Ini milik Chelsea. Tetapi dengan hasil 2-2. Tentunya mengecewakan. Aspi Quetta juga tampil di bawah. Penampilan terbaik dia. Termasuk dengan Rich James di kanan. Alonso. Makanya Aspi ditarik keluar. Masuk Malang Sar. Kemudian Alonso juga ditarik keluar. Saul masuk. Tapi tidak mengubah keadaan. Dengan adanya Saul. Lukaku. Setelah mencetak gol. Ditarik keluar. Havert masuk. Tetapi yang paling. Saya kira yang. Mestinya ditarik adalah Timo Werner. Ini pemain yang banyak membuang peluang. Tidak tampil juga baik. Bersama dengan Chelsea. Mestinya dari kaki Werner ada 1-2 gol yang bisa. Bisa lahir. Tetapi itu tidak dia dapatkan. Dengan Lukaku bisa membuat gol. Werner yang harus terkeluar. Dan Harford yang masuk. Tetapi Tuhel. Just menghentikan Lukaku yang. Sedang termotivasi. Sedang ingin membuktikan bahwa dia ini masih ada. Tetapi ya ini urusan bagi Tuhel. Nah pertandingan ke depan. Ini hati-hati bagi Chelsea. Bukan tidak mungkin ya. Sekali lagi. Mereka sekali untuk imbang. Dan Arsenal terus. Bisa berlari dengan kencang. Ini akan membuat Chelsea itu. Bisa turun ke. Peringkat keempat. Dan hati-hati juga. Dengan Spurs. Spurs sedang mengincar juga posisi ini. Jadi. Tiga klub London ini. Sangat seru. Kita akan tunggu nantinya. Dalam perkembangan. Kedepan. Siapa yang akan mengunci di empat besar. Kalau dua teratas. Sudah pasti. City dan. Liverpool. Nah tiga empat ini yang rame. Di antara tiga klub London yang bersaing. Kalau MU sudah pasti habis. Tidak mungkin lagi. Jadi. Persaingan hanya ada di Chelsea. Arsenal. Dan. Juga di Tottenham. Hospur. Jadi kalau dua bisa masuk. Satu lagi akan turun di peringkat kelima. Yang. Yang pasti ikut di. Liga. Eropa. Sampai di sini. Pembicaraan saya. Untuk review pertandingan. Dimana. MU sangat memalukan. Ketika mereka harus menyerah. Dengan empat kosong. Dari. Brighton. Dan. Bagaimana Chelsea juga. Dipaksa bermain imbang. Oleh Wolf. Di. Stamford Bridge. Ciao.